Intro Adanya program mudik gratis yang diadakan oleh instansi ternyata berdampak pada pendapatan para sopir bus. Para sopir bus angkutan mudik lebaran di Malang mengeluhkan sepinya penumpang karena program mudik gratis yang diinisiasi oleh berbagai instansi. Sopir mengaku kesal karena pendapatan yang turun drastis dan seringkali dibuat tekor dengan biaya solar. Sejumlah sopir di terminal Arjo Sari Kota Malang mengeluh tidak dapat penumpang saat jelang lebaran kali ini. Sudah tiga bulan ini sopir bus yang beroperasi di terminal Arjo Sari Kota Malang sepi penumpang. Apalagi dengan mudik gratis yang diselenggarakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta membuat pendapatan sopir semakin menurun dan habis tergerus oleh biaya operasional. Lebaran kali ini penumpang lebih banyak memilih mudik mandiri dan mudik gratis dengan alasan menghemat biaya perjalanan. Sopir semakin dibuat susah mendapatkan uang karena hal ini. Sopir mengaku jika dulu dalam sehari para sopir mampu mendapatkan uang 100 ribu rupiah. Kini setelah ada program mudik gratis pendapatan mereka tidak sampai 25 ribu rupiah. Belum lagi biaya pembelian solar yang tidak mampu tercukupi karena tidak ada yang naik bus. Jika terus begini, para sopir dibuat semakin bingung bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sopir berharap pemerintah punya solusi atas permasalahan ini. Ya kendalanya sekarang ini penumpang sepi, sopir-sopir pada mengeluh, cumplung penumpang ini. Apalagi nanti ada mudik gratis malah, gak dapat uang ini nanti. Berarti ada dampaknya apa yang mudik gratis itu? Ada, mudik gratis itu harusnya gak ada. Kita-kita sopir itu yang susah lah ada mudik gratis. Kompas gak dapat uang. Seberapa besar dampaknya apa yang mudik gratis? Ya, biasanya anggap aja dapat bayaran 100 ribu. 25 ribu aja gak dapat lah dampaknya gratis. Jauh. Yang di rumah itu arep-arep uang banyak gak dapat. Si Manalfedo melaporkan. Sesaat lagi kami akan mendirikan laporan tentang akhir pekan jalan utama padat merayap tetap lalu bersama kami dan info 7 melangraya. Berbagi keberkahan di bulan suci Ramadhan, PT PLN Persero Sambung Listrik Gratis Seribu Warga Tidak Mampu di Jawa Timur melalui program Light Up the Dream LUTD. Sampai jumpa di video selanjutnya.